Ya Habibya Muhammad Muhammad Hasim di Jawa Timur, pertanyaannya adalah Ustaz Amran apakah yang harus dilaksanakan pada awal tahun dan akhir tahun katanya Ustaz? Selasa sekarang ini adalah selasa terakhir Di tahun 1443 Hijriah Selasa depan kita masuk di tahun baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita lihat beliau itu sangat perhatian dengan awal akhir Dengan akhir semua hal Karena semuanya ada awal dan semuanya ada akhir Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada awal dia ada akhir Semuanya ada awal ada akhir Majlis kita ini, majlis malam ini Akan ada akhir Hari kita akan ada akhir Bulan kita akan ada akhir Tahun kita akan ada akhir Dan kehidupan kita akan ada akhir Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita lihat Sangat perhatian dengan akhir semua hal Majlis Beliau Perhatian dengan akhir majlis Sehingga disunahkan Setiap kita mau bubar majlis Kita dihimbau Untuk membaca Dikir Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilanta sawfiruka wa atubu ilaih Atau riwayat yang lain Nabi perhatian dengan akhir majlis Ada riwayat yang menghimbau kita Untuk membaca surat wal asr Sahabat setiap salat saya duduk Beliau membaca surat wal asr Diakhiri dengan surat wal asr Akhir majlis Kita lihat akhir hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Perhatian dengan akhir hari kita Hari kita berakhir sebelum kita tidur Makan Nabi Konsentrasi Menghimbau kita Apa yang perlu kita lakukan Di waktu sebelum tidur Nabi mengatur bacaan disitu Dihimbau kita untuk taubat Jambit beliau mengatakan An-naumu akhul maut Tidur itu saudaranya kematian Maka taubat sama Allah Mungkin Anda tidur dan tidak bangun lagi Ada adab Adab sebelum tidur Di antaranya Baca surat al-ikhlas Al-falak An-nas Ayat kursi Kulia ayu kafirun Dan seterusnya Dan di setiap akhir Dalam hari kita Sebelum kita tidur Nabi mengatakan Datanglah Datanglah Malaikat dan syaitan Malaikat berkata Akhiri hari ini dengan kebaikan Syaitan mengatakan Akhiri harimu dengan kejelekan Perhatian dengan akhir Malaikat Berebut Malaikat Malaikat ingin kita akhiri hari kita dengan kebaikan Sebelum tidur Dikir Taubat Wudu Dan membaca Ayat-ayat Al-Quran yang dihimbau Sampai Nabi mengatakan Jadikan Dikir ini Dikir yang terakhir Sebelum kamu tidur Setelah dikir jangan ngomong Akhiri harimu dengan Dikirullah Syaitan mengajak kita Syaitan tak tahu Akhir Dalam hari kita itu penting Maka syaitan mengajak kita Akhiri dengan kejelekan Jadikan kamu tidur Ketika kamu melihat yang haram Mendengar yang haram Berbicara tentang haram Dan seterusnya Akhir daripada Hari kita Dapat perhatian Nabi Akhir dari bulan Dapat perhatian Nabi Sehingga disitu disunahkan Puasa Hari-hari hitam Hari gelap Tidak ada bulan 27, 28, 29 Supaya kita tutup hari kita dengan puasa Bulan kita Kita tutup dengan puasa Dan bagian juga Akhir tahun Kau para ulama Menghimbau kita Tutup akhir tahun anda Dengan kebaikan Dan awali akhir Awal tahun anda Dengan kebaikan Dan tidak ada kebaikan Yang melebihi doa Sehingga dikatakan Ad-do'a'u Huwal ibadah Dalam riwayat Ad-do'a Mukhul ibadah Walaupun riwayat yang pertama Lebih kuat dari riwayat yang kedua Doa itu adalah Inti ibadah itu doa Doa adalah Inti sehari ibadah itu Adalah doa Dan kita dihimbau Di akhir tahun Kita berdoa Minta sama Allah Diampuni yang lalu Minta sama Allah Dijaga Diterima amal sholat kita Minta sama Allah Dijaga Dan seterusnya Awal tahun kita mulai Dengan doa Ada riwayat Hadith Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya bina adam Wahi anak adam Wahi manusia Mulailah harimu Dengan kebaikan Dan tutuplah harimu Dengan kebaikan Dan saya akan mencukupi Antara hal itu Ketika ada kesalahan Kekurangan Allah akan ampuni Perintah Allah Konsentrasi Awal hari yang bagus Akhir hari yang bagus Dan itu akan menunjang Kita untuk Di akhir umur kita Nabi perhatian Di akhir umur Siapa yang terakhir Kalimat yang keluar Di lisannya Sebelum meninggal La ilaha illallah Dakhalal jannah Masa surga Akhir Dari sini ulama kita Yang memahami Makna daripada Hadith Nabi Al-Quran Maksud daripada Nabi SAW Membuat Apa ya Membuat Acara Atau Membuat Ibadah Amalan-amalan Di akhir tahun Dan di awal tahun Dimulai Doa Akhir tahun Insya Allah Kalau tidak salah Untuk tahun 1443 ini Akhir tahun Hari Jumat Jumat sore Pasal Fatimia Untuk tahun ini Jumat sore Jumat sore itu Dinamakan Saat Waktunya Fatimah Zahra Karena di Saat itu Sayyidatuna Fatimah Alaihassalam Wa radiyallahu Ta'ala Anha wa radha Iktikah di rumahnya Sampai Maghrib Berdikir Kepada Allah Suri Hari Jumat Membaca Doa Akhir Tahun Setelah Maghrib Solat Maghrib Berjamaah Dan Dikir Dan Solat Sunnah Membaca Doa Awal Tahun Dengan Harapan Allah Ambuni Tahun Yang Lalu Dari Kejelekan Dari Kesalahan Dari Dosa Allah Terima Semua Ibadah Setahun Kemudian Awal Tahun Kita Buka Dengan Doa Supaya Allah Jaga Tahun Depan Ini Dengan Supaya Menjadi Tahun Yang Lebih Baik Dari Sebelumnya Dan Lebih Berkah Dan Lebih Indah Selamat Dari Balak Musibah Dan Seterusnya Inilah Amalan Yang Dibuat Oleh Para Sulihin Para Ulama Sebagian Menghimbau Kita Dan Itu Bagus Untuk Puasa Di Akhir Tahun Dan Awal Tahun Karena Sekarang Hari Jumat Akhir Tahun Dan Hari Sabtu Awal Tahun Maka Dihimbau Untuk Menambah Satu Hari Khamis Khamis Jumat Sabtu Sehingga Supaya Bisa Masuk Di dalam Riwayat Siapa Yang Puasa Khamis Jumat Sabtu Fi Ashur Hurum Bulan Bulan Yang Terhormat Termasuk Bulan Terhormat Adalah Dul Qadda Dul Hijjah Muharram Sekarang Kita Di Dul Hijjah Dan Mau Masuk Ke Muharram Siapa Yang Puasa Khamis Jumat Sabtu Di Ashur Hurum Maka Dicatat Allah Ibadah 700 Tahun Maka Kalau Bisa Itu Sangat Isimewa Puasa Hari Kamis Hari Jumat Hari Sabtu Dan Pasang Niat Tutup Dengan Taubat Dan Pasang Niat Untuk Tahun Ini Niat Yang Banyak Niat Yang Indah Dikatakan Siapa Yang Masang Niat Yang Baik Maka Allah Akan Bukakan 70 Pintu Dari Pintu Taufik Mudah Mudahan Allah Jaga Tahun Depan Dan Allah Ampuni Apa Yang Sudah Lewat Di Tahun Ini Alhamdulillah TV Al-Wafat Hari Dengan Ahbab Mustafa Di Pondok Pesan Tenur Iman Akan Mengadakan Acara Doa Akhir Tahun Hari Jumat Suri Dan Doa Awal Tahun Di Malam Malam Sabtunya Insya 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 Pondok Pesan Tenur Iman Desa Kebangan Kecamatan Kerejingan Prabowo Linggo Jawa Timur Silahkan Saya Bermu Hadir Yang Dari Dalam Kota Atau Luar Kota Atau Anda Saksikan Melalui TV Kesayangan Anda Insya Allah Akan Diadakan Live Mulai Jam 4 Kita Salat Asal Berjamaah Membaca Salawat Kepada Nabi Salam 80 Kali Untuk Mendapatkan Anugerah Besar Diampuni 80 Tahun Di Surah Jumat Kemudian Baca Doa Akhir Tahun Kita Tutup Dengan Tawbah Dan Istighfar Alangkah Indahnya Tahun Ini Kita Tutup Dengan Tawbah Dan Istighfar Kemudian Maghrib Masuk Awal Tahun Salat Maghrib Berjamaah Salat Tawabin Berdikir Kita Buka Dengan Doa Dan Roti Bulhaddad Insya Allah Mudah Mudahan Allah Subhanallah Berkati Nabi Bersabda Siapa yang Ikut Membangun Masjid Maka Allah Akan Membangunkan Rumah Di Surga Pondok Pesantin Iman Akan Membangun Masjid Dua Lantai Plus Aula Maka Kami Mengajar Untuk Kita Dan Anda Mendapatkan Rumah Di Surga Kami Membutuhkan 2.000 Orang Per Orang 100.000 Per Bulan Selama Satu Tahun Silahkan Anda Daftarkan Diri Anda Atau Al-Marhum Dari Orang Tua Keluarga Anda Sudah Meninggal Atau Anda Niatkan Untuk Putera Anda Supaya Menjadi Putera Yang Salih Insya Allah Dengan Masjid Di Pondok Pesantin Iman Insya Allah Ma'mur Dengan Salat Diyam Lel Dikir Majulis Taklim Belajar Agama Allah Setiap Kalimat Setiap Bismillah Mudah-mudahan Allah Mencatat Kita Sebagai Hamba Yang Punya Rumah Di Surga